Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Sibuk dan cemas merupakan ciri khas yang melanda kehidupan manusia masa kini. Entah sibuk dengan diri sendiri atau sibuk juga dengan pikiran-pikirannya, cemas juga dengan keadaannya. Misalnya saja, sejak tadi malam internet kacau, banyak orang cemas, banyak orang gelisah, sehingga banyak orang memilih gelisah daripada tidur nyenyak. Itu yang terjadi sampai saat ini. Manusia begitu sibuknya sehingga tenaga dan pikiran terkuras habis dalam berbagai macam aktivitas. Banyak orang yang mengeluh karena tidak punya waktu. Dampak dari kesibukan yang berlebihan seringkali hanya berujung pada kecemasan, kegelisan, kekosongan, bahkan juga kesepian yang sangat mendalam. Dalam hidup ini memang banyak hal yang perlu kita urus. Mulai dari urusan keluarga, urusan pekerjaan, pelayanan dalam masyarakat dan sebagainya. Masih ada pula kegiatan gereja pada hari minggu. Dengan program-program yang seringkali juga menguras pikiran, tenaga, bahkan juga biaya. Harus keluar, berkorban itu semuanya. Itu semua memang menuntut suatu perhatian. Kita sadar tidak sadar menjadi manusia super sibuk pada saat sekarang ini. Bapak ibu dan seringkasih, Kepadatan aktivitas dan kesibukan kerja dapat merupakan penghalang bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak mau ke gereja atau susah ke gereja alasannya sibuk. Bahkan saya pernah berjumpa ada orang yang sudah bertahun-tahun tidak ke gereja karena merasa sibuk menjaga tokonya. Pernah terjadi hal seperti itu. Bahkan juga merupakan salah satu penyebab bagi kemunduran hidup rohani seseorang. Karena tergerus oleh padatnya jadwal harian, sering kita kehilangan arah dan tujuan daripada hidup kita ini. Menghadapi aktivitas yang begitu padat, masih adakah waktu untuk mendengarkan Allah secara pribadi? Masih adakah waktu untuk berdoa? Untuk apa dan untuk siapa semua ceripayah yang kita lakukan selama ini? Kedua pertanyaan ini penting untuk diperhatikan sebab menentukan arah hidup kita. Apakah hidup kita itu berpusat kepada Allah ataukah berpusat kepada hal-hal yang duniawi saja? Bapak-Ibu dan Soal-Kasih, Martha mengalami padatnya kegiatan ketika Yesus datang ke rumahnya. Ia menyibukkan dirinya dengan melayani Yesus yang mampir ke rumahnya. Bahkan karena kesibukannya, dia melelahkan ini, ia sempat protes pada Yesus. Protes, guru, coba sudah di saat itu menolong saya, saya sendirian, saya capek. Itulah reaksi orang yang overload di dalam kegiatannya akhirnya marah-marah. Apa yang dilakukan Martha tentu sesuatu yang penting sebagai tuan rumah yang baik. Tetapi justu disinilah ada suatu problema yang sangat meresak bagi setiap orang. Dia sibuk dan sibuk. Tetapi dalam melakukan kesibukannya itu, kegiatan itu, dia bersungut-sungut. Dia ngomel, dia protes, khawatir dan menyalahkan orang lain, bahkan Yesus sendiri pun dipersalahkan. Sehingga Yesus berkata, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dengan semua kesibukan kita selama ini, baik dalam urusan keluarga, pekerjaan maupun pelayanan, mungkin saja kita merasa sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi benarkah demikian? Jangan-jangan selama ini di mata Tuhan apa yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Martha. Dia sibuk luar biasa tetap tapi hatinya tidak ada sukacita. Dia khawatir dan menyusahkan diri, bahkan juga menyusahkan orang lain dengan marah-marah seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, kita yakin Tuhan tidak merendahkan atau mengecilkan apa yang dilakukan oleh Martha. Apa yang dilakukan Martha itu baik dan penting. Tapi hanya satu yang perlu dan mendesak dari semua kesibukan yang baik itu yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan dia. Bapak, Ibu sekalian yang hadir pada saat sekarang ini, Bapak, Ibu sekalian yang hadir pada saat sekarang ini, Bapak, Ibu sekalian yang melakukan peralian karisti bersama-sama ini, sungguh-sungguh saya yakin Anda melakukan waktu mau duduk bersama Allah itu sendiri. Kita diharapkan mempunyai waktu untuk menyapa dan mendengarkan dia dalam kehadirannya. Tidak hanya berputar-putar seperti gasingan dan tidak melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, semua prestasi kita dan kesibukan kita sesungguhnya tanpa Tuhan hanya kegosongan dan kehampaan semata. Seperti Martha yang hanya merasa cemas, khawatir, segalian kelihatan sibuk sekali tapi hatinya cemas. Bahkan juga merasa iri dengan Maria yang tampaknya hanya diam dan diam. Yesus menginginkan kita untuk duduk tenang seperti Maria, menyingkirkan semua kepentingan lain, memperlambat waktu kita menemukan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita lakukan seperti ini. Kita memperlambat waktu, tidak mau cepat-cepat tetapi sungguh-sungguh hadir. Dari sanalah kita akan menemukan kekuatan dan arah hidup yang benar dalam menghadapi hiruk-hiruk pergulatan dalam dunia ini. Dalam mengikut perangkasi ini kita mendengarkan sabdanya, kita menyambut tubuhnya, kita menemukan kekuatan baru sehingga sekembalinya dari tempat ini kita merasa kuat. Ya, saya berjalan tidak sendirian. Saya didampingi Allah, saya disertai oleh Allah sendiri. Sehingga Ekaristi yang kita rayakan ini sangat diharapkan akan semakin memarani kehidupan kita, sepak terjangkita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Serah Kasih, Apa yang dapat menjadi pelajaran baik kita tentang kisah Marta dan Maria ini? Yang pertama, kesibukan kita, berapapun banyaknya termasuk kesibukan melayani Tuhan, dapat menjadi penghalang waktu bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang yang aktif di gereja, tapi ternyata aktif sih aktif, tapi justru nggak pernah ikut Ekaristi bisa terjadi. Karena begitu sibuknya. Lari sana, lari sini, waduh. Bisa aja. Seperti tatib. Bisa aja. Ada, tetapi tidak pernah sambut komunik, karena tidak ikut full. Sehingga aktivitas pelayani bisa menjadi penghalang juga bagi seseorang untuk bertemu dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Karena kesibukan itu sendiri. Bukan berarti melayani Tuhan itu jelek, namun jika hal itu menjadi penghambat hubungan kita dengan Allah, maka merupakan hal yang membahayakan bagi kehidupan rohani seseorang. Jangan-jangan apa yang kita lakukan lebih melayani kebutuhan diri kita sendiri daripada kebutuhan Allah. Yang kedua adalah, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan sabdanya harus menjadi prioritas hidup orang-orang yang percaya. Karena itu merupakan hal yang utama, Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Justru dari duduk mendengarkan Tuhan, kita dapat memiliki pelayanan yang selalu diperbaharui, sesuai dengan kendak Tuhan dan bukan motivasi-motivasi yang lain. Maka mari meneladan Maria yang memprioritaskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, Santo Paulus pernah berkata, Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Inilah yang diharapkan. Seandainya Martha tadi juga sungguh-sungguh menyadari yang saya lakukan ini demi kemuliaan Allah, dia tidak akan bersebut-sebut. Dia tidak akan ngomel. Maka maailah kita memperhatikan Allah, agar apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita laksanakan, tugas-tugas kita, mendaklah semakin memuliakan Allah, dan bukan memuliakan diri kita sendiri. Terima kasih.